Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS, pusatnya informasi otomotif lokal dan internasional Lagi nyari SUV 7 seater dengan perbekalan fitur paling lengkap? Ya, Kia Sonet dong jawabannya Kau berbaik nih guys, sekarang Kia Sonet akhirnya resmi masuk ke tanah air juga Setelah tahun lalu Kia sukses bawa masuk varian Seltos, akhirnya Sonet juga sekalian diboyong nih Buat ikut ngeramein pasar otomotif Indonesia khususnya di kelas SUV Di negara asalnya sana, Kia sebenarnya dibekalin sama banyak varian dengan berbagai pilihan mesin Tapi di Indonesia mobil ini tersedia dalam 5 varian aja dan dengan tipe mesin yang sama rata Sst, denger-denger sih harganya jadi yang paling murah dari SUV manapun loh Selain itu, karena perbekalan fiturnya yang juga kelewat lengkap sampai-sampai banyak yang setuju loh Kalau mobil ini jadi yang paling unggul di kelasnya dari aspek perfituran Kalau fiturnya paling lengkap dan canggih, kok harganya bisa paling murah ya? Bener nggak tuh? Penasaran kan guys? Simak videonya sampai habis ya dan temukan jawabannya Inilah, Kia Sonet kini hadir dengan 7 sitar fitur segudang versi dari NHIS Tampilan eksterior Kia Sonet Sebelum bahas soal desain dan tampilan, cari tau dulu yuk guys dimensi mobil ini Kia Sonet punya dimensi panjang sampai 4120mm Dengan lebar 1790mm dan tinggi 1615mm Dimensi ini mungkin kalau kita bandingin ukurannya bakal mirip-mirip dikit ya Sama Toyota Rise dan Daihatsu Rocky Dan tadi juga udah sempet dibilang kalau mobil ini hadir dalam 5 tipe di Indonesia Mulai dari yang terendah adalah Standard, Active, Smart, Dynamic dan yang paling tinggi Premier Pilihan warnanya juga variatif loh Ada 6 antara lain Intense Red, Aurora Black Pearl, Beige Gold, Glacier White Pearl, Iron Grey dan Intelligency Blue Nyambung soal eksterior, Sonet punya kesan ala SUV pada umumnya yang agresif dan sangar Terlebih di area wajahnya Di sana terdapat grill dengan model honeycomb dan aksen tiger nose Desain ini udah jadi identik banget loh buat mobil pabrikan Kia Dari view samping, dimensi mobil ini juga kelihatan compact sebagai SUV Dengan ground clearance mencapai 190mm Sonet juga kental banget sama nuansa maskulin Lalu ada juga cladding di sisi bawah dan roof rail untuk memudahin pengendara buat naruh barang di bagian atapnya Gak ketinggalan guys, ada juga pilar C yang terkesan unik dengan velg berukuran 16 inci alloy bergaya crystal cut Sedangkan di bagian buritan kita bisa lihat ada strip reflektor yang nyambung 2 unit lampu belakangnya Kemudian stop lamp terletak di bagian atas kaca belakang dengan spoiler yang terintegrasi Ada juga aksen reflektor yang mengapit bumper bawah secara horizontal sebagai pelengkap di bagian buritan mobil ini Hmm dari 10-100 berapa nih rate kalian buat eksterior Kia Sonet ini guys Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Jelajah interior Kia Sonet yang sangat futuristik Perpaduan desain yang memukau bikin keseluruhan look interior dari Sonet ini jadi syarat banget dengan kesan futuristik loh guys Ada dua skema warna di cabin mobil yang bakal bedain tipe GT Line dengan tipe Teh Line Untuk GT Line dia pakai polesan warna hitam di interiornya Sementara untuk Teh Line pabrikan kombinasiin jahitan berwarna merah dengan warna hitam dan krem dengan jahitan perak Yang kelihatan matching banget satu sama lain Senada sama eksteriornya yang agresif banget Desain dashboard Kia Sonet juga didesain cukup sporty nih Bagian yang paling menarik disini adalah adanya sebuah touchscreen dengan ukuran mencapai 10,2 inci Fitur ini nantinya bakal fasilitasi kebutuhan hiburan pengendara secara lengkap dan canggih nih Di satu sisi ada juga head unit yang udah dibekaliin tipe connected panel dengan HD touchscreen serta sistem hiburan dan navigasi Di bawahnya kita bisa lihat ada beberapa tombol pengaturan dengan panel AC yang kelihatan unik Dengan bentuknya yang vertikal dilengkapi sama aksen chrome Bentuknya emang paling beda dari mobil-mobil yang lain Nah untuk pengaturan kursinya sendiri Sonet udah pake sistem elektrik guys Bahkan khusus pengendara depan mereka dapet fasilitas kursi yang berventilasi Kemudian headroom yang ditawarin juga lumayan bikin nyaman dan cocok untuk rata-rata tinggi badan orang Indonesia Dan lagi guys untuk konfigurasi kursinya sendiri ada yang 5 dan 7 seater ya Bergantung tipenya masing-masing Terakhir Sonet juga punya bagasi yang cukup luas dengan volumenya mencapai 350 liter Fitur melimpah bikin gercep beli Nah ini nih yang digadang-gadang jadi poin plus utama dari Kia Sonet Apalagi kalau bukan perbekalan fiturnya Mulai dari yang paling umum deh Kayak lampu depan dan belakang yang udah berteknologi LED Senada sama DRL-nya juga Lalu untuk velg alloy 16 inci-nya tadi Dia diberi polesan warna two-tone Yang bakal keliatan bergaya banget dari view samping Menariknya lagi Khusus buat tipe tertinggi Dia juga ada fasilitas sunroof Yang selama ini udah jadi andalan Di banyak mobil pabrikan Kia Lalu yang bikin Kia Sonet ini jadi makin eksklusif adalah Fiturnya yang jarang banget ditemuin Kayak LED sound mood lights Yang warnanya bisa mancarin warna Sesuai sama karakter lagu yang lagi dimainin Wah bisa-bisanya mobil lebih peka daripada hati doi Kia Sonet juga masih punya banyak fitur menarik guys Antara lain kayak crease control Sound system Bose Ventilasi udara di jog depan Lubang AC untuk baris kedua di tengah USB charger di baris kedua Dan pengaturan AC yang udah berbasis digital Untuk layar instrumen klasternya Kia Sonet juga udah pake model digital Di bagian tengah ada tempat untuk isi daya HP Dan kerennya pake sistem wireless Kia sekali lagi bener-bener Negesin ya kalo mereka gak main-main soal fitur Bukti lainnya ada di perbekalan airbag yang ada di 6 titik Sensor parkir depan belakang Vehicle stability management Dan brake assist system Terakhir mobil ini juga udah punya hill start assist Kamera mundur Rim ber ABS Parking distance warning Dan electronic stability control Intip jantung mekanis Kia Sonet Tadi udah sempet disebut juga ya guys Kalo dari spek mesin Kia Sonet ini dibikin sama rata semua Yaitu dengan kubikasi 1500 cc 4 silinder DOHC Dual CVVT Smart stream Gamma 2 Lalu untuk besaran powernya sendiri Dia diklaim bisa sampai 115 tenaga kuda Dengan raihan torsi di angka 144 Nm Tenaga ini lalu disalurin ke penggerak roda depan Melalui transmisi manual 6 percepatan Dan otomatis yang disebut Intelligent Variable Transmission Atau IVT Menariknya teknologi mesin smart stream Kabarinya juga turut hadir Dengan ubahan yang bikin konsumsi Bahan bakarnya jadi lebih irit Terakhir mobil ini juga punya Tiga mode berkendara Mulai dari eco Normal Hingga sport Ketiganya ini bisa jadi pilihan Mode berkendara Yang bakal nyesuaiin Karakter pengendara Saat di jalanan Dan jadi makinkan Ngedarainya Harga kelewat murah Mungkin kah hoax Bodi keren Interior super mewah Fitur tumpah-tumpah Masa iya Harganya 190 jutaan Hmm Tapi emang bener loh guys Secara detail Kia Sony terbagi ke dalam beberapa varian Ada standar MT Dengan harga jual di kisaran 193,199 jutaan Varian Active MT Dengan 204,5 jutaan Lalu varian Smart MT Dan IVT Dikisaran 238,5 Hingga 251,5 juta Dilanjut sama varian Dynamic Mulai dari 265 sampai 272 juta rupiah Dan terakhir Masuk ke varian Premier Ada di kisaran 289 Hingga 296 juta rupiah Membagongkan sekali bukan? Bahkan gak ada varianya yang tembus ke angka 300 juta loh guys Dan semua harga itu udah terkonfirmasi on the road loh Jadi gak ada alasan buat gak beli ya Paket komplit banget ini mah Siapa nih yang udah siap baca untuk Boyong Kia Sonet ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya